Saya melaporkan tentang perkembangan PSBB di sejumlah provinsi dan daerah. Hampir semua provinsi yang telah memutuskan PSBB ini mengalami kemajuan yang cukup bagus. Yang pertama seperti halnya DKI, pada tanggal 5 April, kasus terkonfirmasi positif DKI adalah 50% dari nasional. Setelah dilakukan PSBB, dan pada tanggal 5 Mei yang lalu, terjadi penurunan jumlah kasus terkonfirmasi DKI menjadi 39% dari nasional. Kemudian, untuk Pulau Jawa sendiri, tadi kami laporkan kepada Pak Presiden, jumlah kasus berada pada posisi 70% nasional untuk kasus positif terkonfirmasi. Kemudian, yang meninggal 82%, lantas yang sembuh 59%. Sehingga, gugus tugas sangat berharap inisiatif daerah, terutama yang kasus terkonfirmasi positifnya telah mengalami peningkatan, sebaiknya mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapatkan PSBB. Dan tentunya kita berharap inisiatif ini dari daerah, sehingga kesiapan untuk mempersiapkan diri, melakukan koordinasi, ini akan jauh lebih baik. Hal ini kita upayakan agar tidak terjadi timpong antar daerah, di mana ada satu daerah yang telah menurun, sudah sangat berkurang, lantas akan bisa kembali lagi, manakala ada perubahan mobilisasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kami laporkan kepada Pak Presiden, tentang perkembangan testing. Bapak Presiden telah menugaskan gugus tugas Kementerian Kesehatan dan juga seluruh laboratorium yang ada di Indonesia agar setiap hari mampu memeriksa spesimen sebanyak kurang lebih 10.000 spesimen. Dan pada tanggal 8 Mei yang lalu, laporan yang diterima oleh gugus tugas dari seluruh laboratorium yang ada, pemeriksaan spesimen telah mencapai 9.630. Tetapi ini hanya pada satu hari saja. Hari berikutnya kembali mengalami penurunan ke angka 7.100 dan 7.300. Oleh karenanya, perintah Bapak Presiden adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di seluruh laboratorium. Termasuk juga kami telah memberikan arahan kepada seluruh laboratorium untuk merekrut personil-personil baru, termasuk juga bantuan-bantuan dari TNI Polri yang memiliki kualifikasi di bidang keperawatan dan kemampuan di bidang laboratorium. Demikian juga upaya dari gugus tugas untuk bisa memberikan insentif kepada pekerja laboratorium sehingga bisa bekerja lebih optimal lagi. Kalau selama ini rotasi hanya satu kali atau maksimal dua kali, maka kami harapkan rotasi bisa rata-rata dua kali. Bahkan kalau sumber daya manusianya sudah memadai dan jumlahnya cukup mencukupi, bisa mencapai tiga kali. Sehingga bisa bekerja 24 jam. Dan demikian ada sekitar 280 ODP dan PDP yang memang harus kita tuntaskan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ini bisa kita raih. Kemudian jumlah laboratorium yang sudah dilaporkan kepada gugus tugas mulai beroperasi, mulai dari yang belajar dengan skala kecil sampai dengan yang sudah kapasitas besar, telah mencapai 60 laboratorium. Sedangkan ada sekitar 55 laboratorium lagi yang akan beroperasi. Kemudian juga upaya dari gugus tugas bekerjasama dengan KL dan juga pihak otorita bandara dan pelabuhan untuk memasang alat atau mesin PCR di tempat-tempat strategis yang merupakan pintu kedatangan maupun kepulangan dari setiap daerah. Kemudian juga untuk reagian PCR, kemudian RNA kit, dan VTM, gugus tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan telah mendatangkan 1 juta lebih. Sehingga jumlah ini diharapkan bisa mencukupi sampai dengan kurang lebih 1 bulan ke depan untuk selanjutnya gugus tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan tambahan reagian dari beberapa negara, terutama dari Korea Selatan dan juga dari Jomkok. Kemudian upaya lain yang berhubungan dengan tracing, sebagaimana yang selalu diperintahkan Bapak Presiden, untuk menjaring sebanyak mungkin mereka yang memiliki potensi kontak rat, kemudian kontak sedang, termasuk ODP khususnya. Termasuk mereka yang memiliki bagian dari kegiatan di rumah sakit. Artinya pekerja, petugas medis yang memiliki keluarga. Tentunya kita berikan prioritas untuk dilakukan tes PCR. Kemudian khusus untuk para pendatang, baik itu PMI dan juga pelajar, jemaah tablik, tadi sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden, untuk bisa mendapatkan tambahan ruang untuk isolasi sementara. Bapak Presiden tadi telah menyetujui untuk menggunakan asrama haji, sehingga seluruh ABK, seluruh pelajar, dan juga jemaah tablik yang kembali ke tanah air bisa ditampung pada satu kawasan, sehingga memudahkan pengawasan dan kontrolnya. Selama ini sejumlah ABK yang kembali dari luar negeri, yang bekerja di kapal pesiar, disiapkan tempat di sejumlah hotel. Tetapi petugas keamanan, petugas medis mengalami kesulitan untuk mengawasi secara optimal. Dengan adanya izin dari Bapak Presiden untuk penggunaan asrama haji, baik di Pondok Gede dan Bekasi, maka kita harapkan unsur kontrol dan pengawasan akan jauh lebih baik. Demikian juga mereka yang telah melalui pemeriksaan, apabila dinyatakan negatif, maka kami akan mengatur kepulangan mereka ke daerah masing-masing. Negatif di sini bukan menggunakan metode rapid test antibody, tetapi menggunakan swab PCR, sehingga akurasi bagi pendatang warga negara kita yang dari luar negeri, betul-betul bisa kita jamin bahwa mereka sudah dalam keadaan sehat. Ada pun yang positif, akan dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk di Jakarta, kemudian juga yang di Batam akan dibawa ke Pulau Galang, sementara untuk yang di Jawa Timur, di Surabaya, sedang dalam proses untuk menyiapkan ruang-ruang isolasi, bantuan, dan kerjasama Kementerian PUPR dengan pemerintah provinsi dan gugus tugas. Kemudian beberapa daerah, khususnya Jawa Timur, yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tadi kami laporkan kepada Pak Presiden, perlunya unsur Kogak Wilhan II diperbantukan untuk membantu pemerintah provinsi, kompeten kota dalam rangka menata kembali, sehingga upaya-upaya gugus tugas provinsi itu bisa mendapatkan dukungan penuh dari unsur TNI dan juga Polri di daerah. Kogak Wilhan II ini tentunya diharapkan akan bisa memanfaatkan unsur-unsur TNI yang ada di Jawa Timur, khususnya jajaran dari Kops Marinir, sehingga diharapkan kehadiran unsur Marinir di tengah-tengah masyarakat bisa mengajak masyarakat. Dan tidak perlu sampai ada langkah-langkah penegakan hukum yang berlebihan, tetapi masyarakat karena diajak oleh unsur-unsur TNI yang memang sangat dihargai, sehingga masyarakat bisa patuh dan bisa secara sukarela mencahati arahan-arahan, khususnya yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Kemudian kami laporkan juga kepada kawan-kawan media tentang perkembangan pasien yang ada di rumah sakit. Memang kita lihat tren peningkatan kasus konfirmasi positif mengalami peningkatan. Kenapa meningkat? Karena kemampuan kita untuk testing semakin besar. Jadi kalau tiap hari kita lakukan testing dengan jumlah yang banyak, maka sangat mungkin yang terkonfirmasi positif juga banyak. Dan sasaran dari pemeriksaan tersebut adalah yang prioritas ODP dan juga OTG, serta mereka yang memiliki kontak erat. Tetapi melihat perkembangan terakhir, rumah sakit perunjukan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Seperti halnya, rumah sakit Fatmawati terisi 22 bed dari 84, artinya terisi 26,2 persen. Rumah sakit Minto Harjo, 18 pasien dari 58 bed yang tersedia. Kemudian juga rumah sakit Polri Sukanto hanya terisi 65 dari 240. RSUD Pasar Minggu hanya terisi 13 dari 168. Rumah sakit Persahabatan hanya terisi 40 dari 171. Rumah sakit Pelni hanya terisi 89 dari 163. RSUD Tarakan terisi 53 dari 151. RSKD Durensawit terisi 46 dari 204. RSPI Sulianti Saraso terisi 26 dari 36. RS Pertamina Jaya terisi 34 dari 155. RSUD Tugu Koja terisi 13 dari A69. RSUD Cengkareng terisi 67 dari 154. Ini menunjukkan bahwa jumlah pasien yang sembuh semakin banyak, kemudian pasien yang baru untuk dirawat juga semakin sedikit. Kalau ini bisa kita pertahankan, otomatis kita bisa mengurangi sosial kita yang sakit berat dan kronis. Kemudian yang terakhir, tentang rehabilitasi. Bapak Presiden telah menugaskan Kepala Gugus Tugas untuk menyusun skenario yang berhubungan dengan upaya-upaya yang berhubungan keseimbangan. Kita tetap menjaga masyarakat untuk tidak terpapar virus corona, tetapi juga kita harus berjuang secara keras agar masyarakat tidak terkapar PHK. Sebagaimana doktrin dalam menangani bencana? Mengatasi bencana tidak boleh menimbulkan bencana baru. Disinilah dibutuhkan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat untuk betul-betul bisa disiplin, taat, dan patuh kepada protokol kesehatan. Manakala kita semua serius, sungguh-sungguh tidak kendor untuk bisa menjaga kondisi yang ada, maka kita akan dengan mudah memutus mata rantai penularan. Sebenarnya kalau kita pahami semuanya, kenapa seorang terpapar, dan siapa yang paling berisiko, maka kita harus memilih untuk disiplin. Disiplin dan disiplin. Pakai masker, jaga jarak, dan tidak menyentuh bagian sensitif dari wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut, sebelum mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir sampai bersih. Kalau kriteria-kriteria ini kita pahami, maka potensi kita terpapar akan sangat sedikit, termasuk bagaimana kita berupaya melindungi kelompok rentan, yaitu usia lanjut. 60 tahun ke atas, risiko kematian adalah 45 persen. Kemudian kelompok usia 46 sampai dengan 59, tetapi memiliki penyakit penyerta atau komorbit, antara lain hipertensi, diabetes, jantung, PPOK, penyakit paru obstraksi kronis, yang biasanya karena kebiasaan merokok. Nah, ketika kita mengingatkan kelompok rentan ini untuk selalu menjaga diri, maka kelompok rentan ini pun bisa mengurangi risiko. Dari dua kelompok umur ini, 45 persen usia 60 tahun ke atas, kemudian 40 persen usia 46 sampai dengan 59 tahun, berarti 85 persen. Kalau kita bisa melindungi saudara-saudara kita yang kelompok rentan ini, berarti kita telah mampu melindungi warga negara kita, 85 persen. Sedangkan kelompok muda usia, di bawah 45 tahun, mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas yang tinggi, dan rata-rata kalau mereka terpapar, mereka belum tentu sakit, mereka tidak ada gejala. Nah, kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktifitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar, karena PHK akan bisa kita kurangi. Saat ini, seluruh bangsa-bangsa di dunia telah berupaya keras bagaimana menjaga keseimbangan, tidak ada masyarakat yang terpapar virus, tetapi juga tidak ada yang terkapar karena PHK. Oleh karenanya, kami mohon juga bantuan dan kerjasama dari teman-teman media sekalian untuk bisa melakukan upaya-upaya sosialisasi, agar seluruh bangsa kita bisa segera mengakhiri wabah ini, dan kalau kita memulai hidup baru, kita tetap harus hidup dengan catacara memprioritaskan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Apabila ini semua sudah dipahami oleh seluruh masyarakat, maka diharapkan bangsa kita bisa memulai kehidupan dengan new normal. Kita memang melihat bahwa SDM untuk pemeriksaan laboratorium, ini memang jumlahnya masih terbatas. Kemudian tetapi kita tetap beroptimal untuk melatih mereka. Dan beberapa hari terakhir ini sudah ada pelatihan melalui metode virtual dan juga menambah sejumlah petugas laboratorium, termasuk merekrut dari unsur TNI dan Polri. Ada rumah sakit tentara, ada rumah sakit Polri di sejumlah daerah, termasuk di tingkat provinsi dan kopaten kota. Kemudian juga kita berupaya untuk meningkatkan kinergianya. Selain menambah personilnya, adalah meningkatkan kualitas serta memotivasi para petugas laboratorium untuk bekerja bisa mencapai 24 jam. Artinya dibagi menjadi paling tidak 3 shift. sehingga kemampuan pemeriksaan spesimen setiap hari di seluruh laboratorium mengalami peningkatan. Termasuk juga upaya dari gugus tugas untuk memberikan insentif kepada para pekerja. Laboratorium diharapkan bisa memotivasi mereka untuk lebih giat lagi. Karena memang kita harus berkejaran dengan waktu. Ada 280 ribu ODP dan PDP yang harus kita periksa secara optimal. Kemudian sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan juga, memang belum stabil kemampuan pemeriksaan spesimen di seluruh laboratorium. Laboratorium rata-rata bekerja pada hari kerja, sedangkan pada hari libur ini yang bekerja belum selumuanya. Nah, oleh karenanya upaya-upaya bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia, kami minta bantuan kepada Ketua Umum PBID sehingga bisa membackup seluruh gugus tugas daerah, termasuk adanya laboratorium di sejumlah kabupaten kota, dan diharapkan hasilnya pun akan bisa lebih optimal karena kehadiran dari IDI wilayah. Kemudian tadi Mas Bayu menanyakan tentang problem egosektor. Jadi perlu saya jelaskan di sini, laboratorium ini terdiri dari beberapa instansi. Ada BPOM, ada dari Kementerian Pertanian, ada juga dari Perguruan Tinggi, dan juga dari BUMN, serta tentunya Balib Bankkes. Nah, seluruh instansi yang memiliki laboratorium ini belum terintegrasi. Dan selama ini, seluruh laboratorium itu hanya melapor kepada instansi vertikalnya. Nah, di sinilah tantangan kami untuk bisa mengajak seluruh kepala laboratorium agar bisa memprioritaskan pelaporan kepada gugus tugas. Sehingga ke depan diharapkan laporan dari laboratorium ke gugus tugas ini bisa paralel. Tetap melaporkan kepada instansi vertikalnya, tetapi juga melaporkan kepada gugus tugas, sehingga data harian yang diterima gugus tugas ini bisa lebih akurat. Kemudian menyangkut alat rapid test. Saya mungkin bisa menyampaikan, walaupun mungkin belum tentu ini benar, perlu kita ketahui bersama, tingkat akurasi rapid test ini tentunya juga masih rendah. Makanya sampai dengan sekarang ini, WHO belum menjadikan rapid test sebagai salah satu alat ukur seseorang terpapar COVID-19. Masih memberikan prioritas kepada pemeriksaan swab PCR test. Kemudian, menyimak dari perkembangan yang ada di Korsel dan Tiongkok, terjadinya gelombang kedua, pasal lockdown, apa antisipasi kita. Sekali lagi, kesadaran kolektif untuk bisa memahami. Selama bangsa-bangsa di dunia belum berhasil menemukan vaksin, maka kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh lengah. Bapak Presiden selalu menekankan, jangan kendor, walaupun beberapa daerah telah mengalami pengurangan kasus terkonfirmasi. Dan tentunya, ini harus dibarengi dengan tingkat disiplin individu dan kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Sekali lagi, masalah ini tidak hanya bisa diatasnya dan ditangani oleh pemerintah pusat semata. dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan upaya gotong-royong. Dan selama ini, gugus tugas selalu mengkampanyekan program atau metode kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Disinilah pentingnya kita bersama-sama unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur dunia usaha, unsur komunitas, relawan organisasi masyarakat, LSM, dan juga tentunya harus didukung oleh media. Media memiliki peran yang sangat strategis. 63 persen sosialisasi itu bisa berhasil terutama dari televisi dan radio. Dan sekali lagi, kami mengajak kepada kawan-kawan media untuk senantiasa ikut membantu program pemerintah. Ini adalah bagian daripada perang kita. Perang melawan wabah. Dan dituntut kita semua harus bersatu. Dari pusat sampai ke daerah, bahkan ke tingkat desa dan juga RTRW. Mengedepankan tokoh-tokoh non-formal. Tokoh-tokoh yang selama ini menjadi panutan masyarakat. Sehingga ketika kebijakan diberikan atau diinformasikan kepada publik, maka tingkat kepatuhan rakyat itu lebih tinggi. Kemudian masalah pemulihan. Bagaimana teknisnya? Perlu saya jelaskan bahwa ini masih dalam bentuk kajian. Bapak Presiden telah menugaskan gugus tugas untuk melibatkan sejumlah pakar, baik pakar di bidang ekonomi, pakar di bidang sosiologi. Sehingga langkah-langkah yang akan diambil nanti itu tepat. Ini semata-mata adalah untuk melindungi bangsa kita, warga negara kita agar tidak terkapar karena PHK. Kalau kita tidak menyiapkan strategi dan memberikan prioritas apa yang harus kita lakukan, maka tentunya kita tidak fokus dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan penyelamatan kehidupan masyarakat. Mereka yang terkapar, otomatis mereka kehilangan pendapatan. otomatis mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbelanja. Sehingga akses untuk mendapatkan konsumsi yang berkualitas pun berkurang. Nah, ketika ini terjadi, maka masyarakat yang terkapar ini pun sangat berpotensi menjadi terpapar. Kita tidak ingin sudahlah resikonya besar karena terpapar, lantas diakibatkan karena kesiapan kita kurang, semakin banyak yang terkapar. Kita harus bekerjasama bagaimana kita semuanya bisa mencegah masyarakat tidak terpapar COVID-19, tetapi juga harus melindungi warga negara kita tidak terkapar PHK. Menyangkut masalah PSBB dan transportasi yang dibuka. Sekali lagi, kami ingatkan, tidak ada mudik, titik. Tidak ada mudik, titik. Dan seluruh pimpinan di daerah untuk tidak lagi terpengaruh oleh beberapa berita-berita yang dikirimkan berupa video misalnya. Ini dapat menyesatkan. Dan kalau ada hal-hal yang dapat meragukan atau menimbulkan keraguan, sebaiknya langsung bertanya kepada pimpinan di daerah. Ada Kepala Gugus Tugas Tingkat Provinsi, Kabupaten Kota. Ada unsur wakil-wakilnya dari TNI dan Polri yang tentunya bisa memberikan informasi yang akurat. Sehingga seluruh masyarakat tidak terpancing. Kami juga mendapatkan informasi adanya sejumlah travel yang berusaha untuk menjaring para pemudik untuk pulang. Sekali lagi, kalau ini ketahuan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat di daerah asal atau di kampungnya, maka mereka yang melanggar ketentuan PSBB itu bisa dikenai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yaitu pidana dan denda. Oleh karena sekali lagi, kita harus sayang dengan diri kita. Kita juga harus sayang dengan keluarga kita. Kalau kita ingin sayang dengan keluarga di kampung, maka untuk sementara waktu, jangan mudik dulu. Jangan bertemu dengan orang-orang yang dicintai di kampung halaman. Cukup lebaran dengan metode virtual. Saya yakin kalau kita semua sabar, kalau kita semua disiplin, kita akan segera memutus mata rantai penularan, sehingga kita mungkin bisa lebih cepat memulai hidup normal dengan protokol-protokol kesehatan. Kami di Gugus Tugas Pusat sudah masuk bulan ulangi, minggu ke-9. kami berkantor dan kami berumah di kantor. Kami tidur di kantor. Ini untuk membuktikan bahwa kami serius dan kami juga berharap seluruh unsur masyarakat di berbagai daerah juga serius karena ini adalah masalah bersama bangsa kita. Ini adalah upaya yang harus dilakukan tidak bisa sendirian. Kesabaran kita, kedisiplinan kita akan bisa melindungi diri kita, akan bisa melindungi keluarga kita, dan termasuk melindungi masyarakat di sekitarnya. Kita harus bisa menunjukkan diri kita sebagai patriot. Kita juga harus bisa menjadikan diri kita sebagai bagian dari pahlawan-pahlawan kemanusiaan ketika kita bisa menyelamatkan warga masyarakat lainnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, yang terakhir, masalah Asrama Aji, Mas Bayu, dan teman-teman jurnalis kalian. Untuk memudahkan pengawasan kepada ribuan ABK, PMI, dan juga para pelajar yang kembali ke tanah air, maka solusi yang terbaik adalah menyiapkan tempat isolasi yang gampang diawasi. Setelah mereka melalui beberapa pemeriksaan, termasuk khususnya PCR test, sudah dijamin oleh tim dokter yang ada bahwa mereka negatif, baru mereka bisa dikembalikan. Sementara mereka yang masih dilakukan untuk tetap dipertahankan berada di Asrama Haji, dan mereka yang secara medis menunjukkan gejala, itu akan dirawat di rumah sakit darurat Wisma atlet. Saya rasa demikian Mas Bayu dan teman-teman jurnalist sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Profesor Wiku sebagai Ketua Tim Pakar untuk menjelaskan tentang kurva melandai. Silakan Profesor Wiku. Selamat siang Mas Bayu dan rekan-rekan media. Kami ingin menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan kurva melandai. Pertama, mungkin bisa dilihat di screennya yang akan kita share. Ini adalah data ini bisa dilihat di www.covid19.go.id dan bisa dilihat di sini tentang sebaran kasusnya dan juga distribusinya, tapi saya akan langsung masuk kepada bagaimana kurvanya, laju kasusnya, tapi dilihatnya laju kasusnya ini berdasarkan kasus mingguan. Mingguan dari 10 provinsi terbanyak di Indonesia. Jadi kondisinya seperti ini yang ada. Memang sempat di bulan April meningkat, ada titik tertentu di sebelah tengah, di atasnya April. Nah, di sini terlihat total kasusnya jumlahnya 1.900 dan kontribusinya dari setiap provinsi berapa ada di sini, memang DKI yang kontribusi paling besar, kemudian sempat melandai sedikit, kemudian ini adalah minggu terakhir atau minggu lalu, total kasusnya 2.237. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kurva melandai ini adalah suatu tren yang harusnya kita lihatnya tidak boleh hanya harian, tetapi mingguan. Apabila tren mingguannya makin lama makin menurun, tidak harus banyak, tetapi menurun terus, itulah yang disebut sebagai melandai. Kurvanya tidak melandai, kurva konteksnya laju penambahannya yang menurun. Otomatis jumlah total kumulatifnya akan jadi akhirnya stagnan dan landai. Itulah. Nah, khusus untuk DKI, ini kita bisa lihat di sini. Memang sempat tinggi pada bulan April, kemudian menurun, dan akhirnya naik lagi. bisa saja naiknya juga karena testingnya yang makin banyak, maka dari itu melihat tren ini harus tidak boleh hanya harian, tetapi beberapa minggu. Kita juga bisa lihat di provinsi lainnya, misalnya kita cari Jawa Barat, sebelahnya DKI, nah, sempat menurun, bagus, kemudian naik lagi pada minggu lalu, selama satu minggu. Ini total kumulatifnya satu minggu yang lalu, lajunya. Jadi inilah yang harusnya menjadi alat navigasi, kembali lagi, satu data penting sekali untuk menunjukkan trennya, dan nanti apabila terjadi beberapa aktivitas ekonomi dibuka, dasarnya harusnya melihat dari per daerah, bukan hanya nasional. Mungkin itu konteksnya dari kurva melandai.